Artinya bagaimanapun sampai saat ini optimisme yang cukup tinggi Dikima oleh Bapak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Nuntaskan pertemuan dengan Ketua Majelis Suro Partai Keadilan Sejahtera Bukan, itu pasti bukan Saya enggak mengerti juga bagaimana sampai tata Bukan dengan pemikiran seperti itu Artinya bagaimanapun sampai saat ini optimisme yang cukup tinggi Dari ketiga partai koalisi penduduk Mas Anies ini masih terjaga secara mahal Jadi tidak ada masalah Bung Anies sudah dicalangkan secara resmi, dideklarasikan Keputusan diambil bersama untuk memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Bung Anies untuk memutuskan Waktu, timing yang tepat, sambil melihat Bukan hanya Mas Anies menjadi calon Ada Mas Prabowo, ada Mas Ganjar Ya kan Sebagai ilustrasi saja kawan-kawan barangkali bisa mengatasi ini Pertama sekali dideklarasikan sebagai capres ya Bung Anies Paswetan Enggak ada salahnya juga Bung Anies juga barangkali sedang memikir-mikirkan Bisa saja memberikan kesempatan pada kawan-kawan lain untuk mencapreskan dahulu Bahwa presnya bisa saja Tapi bisa saja tanpa itu pun barangkali mungkin Mas Anies akan segera menjalankan Jadi kemungkinan-kemungkinan ini masih terbuka saja Bukankah, kabel gua ga nyampe nih Seru Bukankah, kabel gua ga nyampe nih Seru Bukankah, kabel gua ga nyampe nih Gimana kabarnya baik Baik Oh kabel 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 Alhamdulillah Jangan maju ya Bagaimana tadi Jadi Alhamdulillah pada malam hari ini Kami bersyukur Bisa diterima oleh Bapak SPY Sebagai ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Kami bersilaturahmi Meneruskan Silaturahmi yang tadi malam Kita lakukan dengan Bapak Surya Paloh Selaku Ketua Umum Partai Nasdem Dan insyaallah besok pagi Pukul 6 pagi Kita akan bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Bapak Habib Doktor Salim Segaf Al Jufri Dan Ini adalah bagian dari Musyawarah Yang kita lakukan Semangat Kebersamaan Keguyuban Yang ada pada Koalisi Perubahan Untuk Persatuan Ada pun Yang tadi dibahas Kami sudah Membahas pada Aspek Strategi Langkah-langkah Yang perlu kita Antisipasi Yang perlu kita Kerjakan Di bulan-bulan ke depan Sampai dengan Bulan Februari Jadi Percakapannya Sudah tidak lagi Membahas soal internal Partai Koalisi Tapi sudah Bicara tentang Bagaimana kita Melangkah Kedepan Dan Tadi Bapak SBY Yang sudah Memiliki pengalaman Memelangkan Pilpres Dua kali Memimpin Pemerintahan Sepuluh tahun Memberikan kepada Kita Wisdom Knowledge Pengalaman Yang Amat Kaya Yang tadi Kami semua Mencatat dengan Amat serius Dan beliau juga Memberikan kepada Kita semua Beberapa Catatan-catatan Yang perlu Menjadi perhatian Yang terkait Dengan Kondisi Kekinian Jadi Diskusinya Tadi Guyup Diskusinya Tadi Mendalam Dan Membuat kami Kita semua Merasa Punya Bekal Yang Lebih baik Untuk Menjalani Masa-masa Bulan-bulan Kedepan Itu saja Barangkali Lebih banyak Menyangkut Strategi Kedepan Karena Telah terjadi Perubahan Zaman Perubahan Waktu Dan juga Tema-tema Yang mungkin Penting Menjadi Perhatian Di dalam Kita Berkampanye Kedepan Begitu 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 nanti ada Diberitahu Apakah pertemuan itu membahas itu juga Pak? Calon-calon yang potensial Sudah tidak lagi Tadi tidak membaca Tidak bicara nama Tidak bicara itu semua Sudah bicaranya Lebih Kedepan Yaitu tentang Apa langkah-langkah Kedepan Jadi Kami merasa bersyukur Bahwa Koalisi Perubahan Untuk Persatuan ini Guyup Solid Dan Insyaallah Ini menjadi penanda Bahwa Pesan Kepada masyarakat semua Kita mengikhtiarkan Indonesia yang lebih Maju Yang lebih adil Itu diselenggarakan Diusahakan secara serius Oleh Koalisi Tiga Partai ini Oke, cukup Pak Teman-teman Nanti dikabarin Lokasinya Di rumah Di rumah Sama Kita meneruskan percakapan Jadi Ini langsung tiga Jadi Tadi malam dengan Pak Surya Paloh Malam ini dengan Eh iya Kemarin malam Kemarin malam Kemudian malam ini dengan Pak SBY Dan besok dengan Ketua Majelisuro PKS Tapi saya perlu garis bagi teman-teman Bahwa pertemuan tadi itu Betul-betul memperkaya bagi kita Karena Sudah berbicara tentang Bagaimana Sebuah Kampanye Bagaimana Sebuah strategi Untuk disusun Dan insyaallah Ini menjadi bekal yang luar biasa Nanti diumumkan Terkait manuver P3 kepada Demokroden TKS Pak Kenapa? Kita udah melampaui itu semua Udah melampaui itu semua Tetap solid ya Pak Super Tanda-tanda apalagi yang dibutuhkan Untuk membuktikan Artinya sudah satu nama Dan menurut kita Berarti sekarang sudah membahas cawapres Artinya sudah solid Kita udah besar-besar Dari tiga partnya sudah setuju Sama satu nama yang Pak Ari sudah kantongi gitu Pak Hehehe Oke gitu ya Terima kasih Terima kasih Selamat pagi Selamat pagi Assalamualaikum Pak Nish Assalamualaikum Pak Nish Assalamualaikum Pak Nish Terima kasih Alhamdulillah Terima kasih 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 Jangan dibilangin karena gak ngasih ke mereka Disini lebih enak Dapat ayam juga Oke cukup Itu aja Jadi kalau pertanyaannya Tentang solid Atau tidak itu sudah lewat Jadi sudah tidak lagi Kita bicara tentang solid Sudah solid memang Kan yang Kalau bicara yang Bicara yang tidak solid itu yang mempersepsikan di luar Tapi kalau di dalam itu Sangat solid Justru karena solid itu kami tahu Tidak usah banyak bicara Tapi terus komunikasi terus Karena Pertemuan ini terumumkan Maka jadi ketahuan kita ada pertemuan Tapi jauh lebih banyak Pertemuan-pertemuan yang tak terumumkan Tapi bukan berarti tidak ada pertemuan Justru kita bekerja sangat solid Dan ini Dalam arti yang sesungguhnya Jadi KPP ini Insya Allah Siap untuk Menyongsong fase berikutnya Menuju Kampanye Pak ini kan pertemuan Satu-satu ya Pak Nanti bakal ada pertemuan keseluruhan gak Pak? Pada waktunya Pada waktunya Sebetulnya pertemuan keseluruhan juga ada Sebenarnya tak terumumkan Saya Rahmat Ibrahim Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media streaming lainnya Kompas TV Independen Terpercaya 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 Terpercaya